Intro Kalo tak cerita sejarah Bensaman ngertos, betapa pentingnya teori hijrah itu udah agak selesai ketika Fathu Mekah, kalo cerita itu gak bosan-bosannya ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah disempurnakan oleh Abu Bakar, kelimatnya itu Mekah benar-benar dikuasai Syedina Umar sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar itu kanco-kanco Syedina Umar yang asli Mekah itu disurati yang sudah hidup di berbagai daerah ada yang zaman itu menunggu Azerbaijan, Tajikistan yang nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari yang terkenal Al-Jamiq Sokhai yang orang kita Bukhari anak turun Mbok kamu sekarang ke Mekah saja karena sholat di Mejid Haram itu sebagaimana seribu sholat di Mejid yang lain dan Mekah sekarang aman dan Mekah sekarang apa? aman dan beberapa sohabat yang kelas 2 kelas 3 yang tidak akabiru sohabat banyak juga yang kepindah ke Mekah apa yang terjadi? di Mekah bangga mereka karena di Ardil Haram dari Tuhan tapi apa yang disarankan oleh sohabat-sohabat senior kayak Salman Al-Farisi dimatikan teori itu memang Mekah kota suci dan sholat di Mejid Mekah sama dengan seribu sholat tapi ilamu anal artu ilamu itu kodis ahad dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang Abu Jahal itu lahirnya di Mekah kurang ajarnya di Mekah Abu Lahab lahirnya di Mekah kurang ajarnya di Mekah semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi jadi ilamu anal artu ilamu untuk kodis ahad dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang wainama yukadis rojul amaluhu jadi yang ngusir yang ngusir yang ngusir amal bersama Al-Farisi berarti walakinin syurufi biladillah wa'alimu fa'inna ta'lim dakbul ambiya kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dakbul ambiya semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah nah adalah era Al-Mu'awiyah ada konflik ada konflik yang sebarukan luar biasa konflik dari Al-Mu'awiyah sohabat-sohabat yang berjumpa menuju China zaman itu memang China populer sekali nah yang menuju China itu terus ada yang tersesat di Selat Malaka terus diantaranya murid-muridnya Syedina Ali murid yang Pasir yang Aceh Sumatera yang jelasnya sehingga Islam di Aceh itu tua sekali karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman Sintan Syedina di Kwekuduro jadi artinya andekan teori hijrah itu dipakai tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum menyembah Allah itu paham ya andekan teori hijrah itu dipakai berarti perjalanan ini haram semua kan dari Mekah Medina malah menuju bumi yang belum menyembah tapi kalau pakai teori dakbul ambiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan malah taksirul hasil rebutan tongkat medjid malah perkoro jadi kalau kita kita akan mencari santri-santri kita akan mencari rembang rembang yang mau ngalim pirang-pirang harus di mahjub yang dikirai 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 Anjaya dan dikirai Papua ini bisa dikirai level provinsi faham ya berkarenanya jangan-jangan kita sekarang dicoba pengirian khas itu mergogawanya menguai segoro faham ya taksirul khas jadi faham ya ini penting meskipun kita mungkin tidak bisa melakukan tapi sampai kalian tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia barokai fatwani salman al-farisi dan beberapa sohabat bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang bukti ini Abu Jahal lahirnya Mekah uripe ini Mekah kelakuan perakaru-karu seorang medinah lahirnya yasrib pedalaman jadi sohabat apa an an semenjak itu sohabat itu tidak menjadi fanatik di Mekah mulai sohabat akabiri sohabat tidak ada yang hidup di Mekah mulai sanat abdu'ah bin Qasir yang di Mekah dua kali nabi di imam asim yang uripe di Kufah karena siri ini karena imam asim uripe di Kufah tapi lebih populer yang bangkiro yang ibn Qasir karena sanat lebih cepat di Rasulullah sallallahu alih wassalam itu pengirian masyarakat tapi selalu karpi masih menghidupi ibn Qasir menghidupi ibn suara untuk hadiah wajah yang seneng koran kalau menuduk wajah wajah tidak ketinggian itu 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 tapi benroh duduk perkara ini paham ya sekolah suwan tidak boleh menafsirkan koran kecuali dengan hadith suha'il hadith suha'il paling masyur kebukhari muslim itu memang nabi berkali-kali ngintikan lahijro taba dal fatkhi walakin jihad dan wani nyatun nah begitu juga sekarang kemol misalnya orang ngajak anak cucunya kemol itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid saya pernah baca memang saya benar-benar baca kitab buatan kalah kalah ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tauhsiah alal ahli agak longgar pada keluarga misalnya begini ini yang saya alami ini saya alami kulong latih anak kuloh sholat sholat Allah akbar dan bagi saya Allah akbar itu kalimat yang spesial anak saya sujud ya sudah membaca subhan itu bagi saya spesial tentu kalau sampai memang mu'min betul mu'min sejati kamu gak usah pakai status itu anak kamu itu 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 bodoh sekali kalau kamu pakai status itu ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat toibah yaitu Allah akbar sudah bisa sujud ini spesial sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan caranya gimana minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya anak senang jajak jajak senang makan enak makan enak tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tawhid dan kebenaran kebenaran islam yang kamu tanamkan jangan sampai kamu jadi yang anak dikekang kemudian anak ini pertama Pak sepeda montor disilai kanca yang rasulat pertama tel tip disilai tangga yang rasulat sampai anak itu terus keluarga yang tidak shulat karena lebih sehat kata dia sistem sistem ini bar maghrib untuk TV haram dolanan haram anaknya trauma waktu itu anak akal saya mulai cilik atau dolanan apa ini disini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya kanjing nabi ini ditumpai khasan khusen ini tidak sholat padahal ditumpai kanjing nabi tidak sujud bahkan kabeulamak rawi mengatakan ketika malika jibril janjian nabi buat sakit masuk karena tempat nabi jirwan 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 anak hasil jirwan jirwan khasan khusen itu dolanan apa hasil saya anak kulah dolanan piti dolanan putus buka merata amu janteng khasan khusen itu dolan ada hasil tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat tauhid disebut wajah kalimat tawhid kalimat tawhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi dalam turunan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat yang abadi turunan Ibrahim Ismail tidak faham tapi tidak bangun Kak dia tidak faham Aris yang sekarang jadi hijir Ismail Aris itu yang menyebabkan Ismail Ismail itu tidak tidak kota suci jadi yang sekarang hijir Ismail itu Aris yang orang yang kota suci Ibrahim orang 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 kota suci itu sangat ingin mengecewakan aku tapi lagi-lagi saya itu sendirian aku hormat anak tapi dilorong bahkan keluarga saya yang lebih tua dibang saya ngelorong anak babuk manja maring lama padahal saya itu tidak pernah manja anak pikiran saya itu sederhana saya pasti mati setiap saat saya mati dan yang merosok itu pasti anak saya karena saya mati tapi itu memang tidak populer bu juga tidak tanam juga anak kualat kita omong saya tanamkan terus jauh anak kualat omong orang kan bilang anak 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 jadi tidak bakal kualat anak 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 hukum hanya statusnya dia tidak punya dosa tidak dosa mispek jadi anak 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 dan ini haliran sesat ini yang benar itu menurut saya anak 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 belum kualat kan faham jadi kulo suwon latihlah sekuat kuatnya la ilah ilah itu kalimat yang spesial selamat